Polres Boyolali merazia tempat hiburan malam. Dalam razia, petugas memeriksa pengunjung maupun pemandu lagu serta lokasi-lokasi yang dianggap mencurigakan. Dari beberapa tempat hiburan malam yang dikunjungi, petugas menemukan satu pemandu lagu positif menggunakan narkoba. Selain itu, petugas juga menemukan ratus sambutol miras tidak memiliki izin edar. Tadi kita temukan satu dari pemandu lagu, itu ternyata dari hasil tes urin menyatakan positif. Karena tidak ada barang putih yang ditemukan, makanya kita tindakan untuk wajib lapor untuk dilakukan pemeriksaan mungkin dari Senin. Razia penyakit masyarakat akan terus dilakukan untuk menciptakan situasi keamanan di wilayah Kabupaten Boyolali. Angga Eka melaporkan untuk Nat.